Update pembangunan Masjid Agung Al-Muwahidin yang berada di Kota Bima menunjukkan progres yang bagus dan akan segera menuju tahap finishing. Untuk diketahui kelanjutan masjid ini, Pemkot Bima menggelontorkan hibah sebesar 8,8 miliar rupiah lebih dan dikerjakan oleh CV total karya utama. Pejabat Wali Kota Bima, Haji Muhammad Rum mengatakan dalam waktu dekat Masjid Raya akan segera dirampungkan dengan penataan di bagian pelataran. Keluar masyarakat yang ingin sholat tidak terkena hujan maupun terik matahari yang pertama. Yang kedua kita akan memainkan lighting sehingga nanti ketika malam hari bagi kita tampak semarak dan meriah yang mudah menjadi daya tarik bagi masyarakat kita untuk senang untuk kemasjid. Jadi, warga Kota Bima yang saya cintai, Alhamdulillah semuanya itu kita akan upayakan dengan pola non-APBD sementara ini. Karena sudah dua kali bantuan APBD masuk ke Masjid Raya karena bentuknya yayasan yang dimiliki oleh Masjid sehingga tidak bisa intervensi APBD selama tiga kali berturut-turut. Oleh karena itu, kami tidak menggunakan upaya. Pembangunan masjid yang mengalami pasang surut sehingga berdampak terbengkalainya proyek sekitar 20 tahun lamanya. Namun, pada tahun 2024 ini, wajah masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bima itu mengalami perubahan yang total. Jika dilihat secara kasat mata, Masjid Agung Al-Muwahidin ini akan menjadi pusat ibadah yang sangat megah. Terima kasih telah menonton!